Giliran Sandiagauno-Bela Soma cari simpati ya. Itulah selepapa Dimas dari lamansiwar.com. Menurut saya negeri ini menjamin kebebasan daripada masyarakatnya untuk menentukan pilihan. Dan mari kita lindungi hak. Kriteria radikal, apa itu kriteria radikal? Ada empat. Yang pertama, yaitu intoleran. Kita masih untung menggunakan seruan seperti ini sehingga tugas masyarakatlah yang kemudian harus menyeleksi ini dan menciptakan berir-berir di dalam kehidupan beragama dan sosial. Rakyat untuk memberikan suara pilihan mereka, kan berbeda itu sangat-sangat indah dan berbeda itu menjadi satu hal yang lumrah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi informasi terkait diusirnya Ustadz Abdul Somad yang akan berlibur oleh pihak Singapura. Ia pun bersama tim berupaya untuk mencari tahu penyebabnya, yaitu dengan menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI untuk Singapura. Kata Sandiaga Uno, Begitu saya mendapatkan berita ini, saya langsung mengumpulkan beberapa informasi serta mendapatkan kronologi dan saya konfirmasi ke pihak KBRI di Singapura. Pihak KBRI kini melakukan pengecekan dan dari laporan Pak Dubes, ada beberapa informasi yang sedang didapatkan oleh imigrasi Singapura. Lebih lanjut, Sandiaga meminta agar tidak berperasangka terlebih dahulu dan memastikan informasi yang benar secara menyeluruh. Ini disebabkan UAS merupakan ulama yang sangat dihormati serta turut menjadi penggerak ekonomi kreatif yang juga kerap membantu mempromosikan destinasi wisata berbasis wisata religi. Dia berkata, Wasinikan ulama yang juga menjadi penggerak ekonomi kreatif dan ikut membantu kami mempromosikan beberapa destinasi wisata berbasis wisata religi. Belialah ulama yang kami muliakan dan kami sangat hormati. Oleh karena itu, mari untuk tidak berperasangka dulu. Kita dapatkan informasi secara menyeluruh. Kata Sandiaga. Haduh, gak usah lebay dong masih. Abdul Soma cuma warga biasa yang ingin liburan ke Singapura. Apalagi kabarnya dia mau merayakan ulang tahunnya yang ke-45 di sana. Sebab berdasarkan informasi rekan-rekan penulis di SeaWorld, hasil penelusuran laman Wikipedia, Abdul Soma telahir pada tanggal 18 Mei 1977. Ia ke Singapura gak mewakili setiapapun. Bukan sebagai pejabat negara, memenuhi undangan berdakwah, bukan pula delegasi golongan manapun. Apalagi sebagai representasi umat Islam Indonesia. Jadi biasa aja lah. Apalagi sampai menyebut bahwa Somat adalah ulama yang dihormati segala. Masih banyak keulama benar dan dihormati negeri ini yang gak masuk daftar blacklist negara Singapura. Kita semua sudah tahu apa alasan imigrasi Singapura menolak Somat dengan alasan not to land notice. Karena banyaknya dakwah yang mendukung, bundir dengan menggunakan bahan berbahaya, serta menghina pengandut agama lain yang berpotensi memicu perpecahan dan konflik horizontal. Lagi pula dengan alasan itu gak cuma Somat yang ditolak masuk Singapura. Bahkan ada seorang pendeta yang dikenal radikal dan sering menghina pengandut agama Islam juga ditolak kok masuk ke Singapura pada 2018 lalu. Bahkan ribuan warga negara Indonesia lainnya juga banyak yang ditolak masuk ke Singapura atau negara lain dengan berbagai macam alasan. Jadi jangan memperrumit masalah. Dan apa yang dilakukan Somat justru mengkotak-kotakkan dan mendesparasi orang, memisah-misahkan orang. Bisa jadi negara kita juga melakukan hal yang sama, menolak ribuan WNA yang akan masuk ke negara kita karena alasan tertentu. Hal ini wajar ya dan menjadi hak Tuan Rumah untuk menentukan tamu mana, siapa saja yang boleh masuk atau tidak ke wilayah Tuan Rumah. Jadi gak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai meminta klarifikasi dari Singapura. Gitu loh Masih. Atau Sandiaga Uno sengaja cari simpati pada para pemuja dan pendukung uas ya, supaya terlihat bahwa dia itu pro terhadap ulama tampan itu. Tujuannya ya cuma satu, untuk merap suara dan dukungan dari kelompok mereka. Kita semua tahu lah kalau Sandiaga Uno ini ngebet banget ya Pres, meski sampai detik ini belum ada satupun partai atau koalisi partai yang mau mengusungnya. Apalagi kita semua juga tahu kalau Sandi memiliki kecenderungan, menggandeng kelompok mereka yang memiliki ideologi pro-khilafah. Bahkan di banyak acara kementerian pariwisata, ia bekerja sama dengan para salep hijrah, semacam hari untung teku Wisnu dan teman-teman sejenisnya. Jadi sudah jelas ya maksud dan tujuan Sandiaga Uno membela Abdul Somad. Kita juga gak bego-bego amat kok untuk menebak kemana arahnya, apa maksudnya, apa tujuannya. Cuma pendukung dan pemuja somat saja yang begitu bego, mau saja jadi bego-begoi. Seolah-olah para politisi membela junjungannya, padahal mereka cuma mau memanfaatkan momen ini sebagai ajang mendulang dukungan dan suara dari mereka yang jumlahnya gak seberapa. Setuju? Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!